Informasi lainnya saudara memiliki daya tarik berbeda dari tempat wisata lainnya. Asia Heritage menyuguhkan berbagai konsep budaya Asia dalam satu kawasan. Destinasi wisata ini menampilkan sejumlah lokasi ikonik seperti yang berada di Cina, Jepang, Korea, hingga Indonesia. Budaya dan Asia menjadi dua hal yang mendasari penamaan tempat wisata ini, Asia Heritage. Mengadopsi konsep budaya dari empat negara yang berada di Asia, yakni Cina, Jepang, Korea, dan Indonesia, menjadikan tempat wisata ini ramai didatangi pengunjung. Berdiri di atas lahan seluas 16 hektare, Asia Heritage memberikan pengalaman yang menarik bagi para pengunjung. Mulai dari pilihan wahana, kuliner, spot foto kekinian, hingga cenderamata. Seluruh bangunan ikonik yang terdapat di Asia Heritage dibuat semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, kalau konsep dari Asia Heritage sendiri itu adalah sebetulnya budaya ya, budaya Asia. Jadi kita ada empat poinnya itu adalah Little Kyoto, itu area Jepang, sama Jeju Island, Chinatown, sama floating marketnya Indonesia. Jadi kita itu motonya Asia Heritage itu food, fun, and selfie dengan konsep budayanya Asia. Untuk sementara masih ada empat negara ya. Kalau wahana yang ada di sini itu banyak banget ya, kayak gitu loh. Dan salah satunya itu yang paling baru di kota Pekanbaru, khususnya Riau, itu Rainbow Slate ya. Rainbow Slate ini panjangnya itu 150 meter. Ada tiga tingkatannya dari yang level gampang banget sama yang level ekstrim. Yang paling ikonik di Asia Heritage itu sebetulnya Chinatown ya. Kalau bisa dilihat itu dia kayak mirip bentengnya Takeshi, tapi itu tembok besarnya Cina gitu loh. Dan dengan konsep yang kita bikin semirip mungkin, itu menjadi daya tarik yang membedakan kita dengan objek wisata lain. Mungkin ada konsep yang sama, tapi poin penting di kita itu adalah di Chinatownnya itu. Nah, untuk ke Asia Heritage sendiri sebetulnya nggak perlu khawatir ya. Karena kita menerapkan standar protokol kesehatan sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kesehatan itu mahal gitu loh. Dan kita tetap ngebatasin jumlah pengunjung dari kapasitas kita yang luasnya 16 hektare itu. Jadi kita akan batasi itu 50% saja untuk pengunjung. Jadi seandainya udah terlanjur nanti datang gitu loh. Kita mohon maaf, kita memang ngebatasin pengunjung itu 50% dari kapasitas kita. Peta wisata Asia Heritage terbagi menjadi 5 bagian. Di pintu masuk terdapat The Great Wall yang kerap dijuluki sebagai benteng Takeshi oleh pengunjung. Lalu Anda akan dimanjakan dengan nuansa khas perkampungan Jepang dengan beraneka ragam pilihan kuliner di area Little Kyoto. Bagi Anda penyuka Korea, Anda dapat mengunjungi area Jeju Village. Selain bisa menikmati suasana ala Korea, Anda juga bisa mencicipi kimchi yang merupakan makanan khas Korea. Terdapat juga wahana Rainbow Slide dan House of Kipop yang menjajakan berbagai souvenir. Di area Chinatown Anda dapat merasakan sensasi sedang berada di perkampungan Cina yang asri. Tak ketinggalan, area floating market yang merupakan replika dari pasar apung di Indonesia. Untuk menikmati seluruh fasilitas di Asia Heritage, Anda cukup merogoh.